Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, melantik 30 anggota pengawas pemilihan umum kecamatan sekabupaten Bintan di Hotel Awan dari Resort Bintan Asri pada Sabtu 25 Mei 2024. Pelantikan ini disaksikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Bintan Ahdi Muksid, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan, serta tamu undangan lainnya. Pada kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Bintan Sabri Maputra mengatakan bahwa Panwasca merupakan benteng pertama perpanjangan tangan Bawaslu yang harus memastikan bahwa setiap suara rakyat dihitung dengan jujur dan adil. Menurutnya, setiap proses pilkada harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena tugas Panwascam tidak mudah dan ringan, yaitu bekerja keras, cerdas dan ikhlas, menjunjung tinggi integritas, jaga hak pilih masyarakat, cepat tanggap proaktif, transparasi, dan akuntabel. Bagi Panwaslu Kecamatan yang terlantik pada hari ini, semoga amanah, bisa bekerja keras, bekerja ikhlas, dan bekerja cerdas. Tentu dalam hal pada saat pemilihan kepala daerah ini tugas yang sangat berat. Tentu transparansi dari kompon Panwascam ini bisa diuji, harus diuji, untuk berkomitmen dalam hal memperlancar pemilihan kepala daerah tahun 2024. Dari Bintan Kepulauan Riau, Andri Duisa Smito, UTV mengabarkan.